Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugi Di Channel Selamat malam, selamat berikutnya Istirahat kepada sahabat-sahabat Mugi Di Channel Oke, di malam ini, seperti biasa Kita akan sharing info-info yang bermanfaat Dikhususkan untuk sahabat-sahabat yang kurang pengalaman Ataupun kurangnya informasi yang tepat Dengan sahabat menonton konten saya Setidaknya bisa membantu dari segi informasi Yang sahabat sebelumnya tidak tahu Sebelum kita masuk ke obrolan Pastinya kita ngopi dulu Oke, kita lanjut ke informasinya Sebetulnya perkara ini dianggap sepeleh oleh sahabat-sahabat Padahal kalau sahabat tahu itu Sahabat sudah tidak perlu lagi Mendaftar, menunggu, dan membayar lagi Apa itu? Masa berlaku paspor ataupun masa berlaku SPLP Untuk sahabat-sahabat yang akan balik Mengikuti program repatriasi imigran Nah, untuk syarat yang penting adalah Paspor ataupun SPLP yang masih valid Itu bisa sahabat gunakan di banyak kasus Yaitu teman-teman kita yang bertanya Mas, SPLP ku tinggal 1 bulan Ataupun kurang 2 bulan mati gitu kan Apakah harus membuat SPLP baru? Secara tidak langsung Kalau sahabat mendaftar SPLP baru Yaitu 1 Antriannya sudah sampai bulan 5 Dan sahabat ingin balik di bulan 4 Karena memang ketersediaan slot sampai bulan 4 Nah, untuk di bulan 3 Memang sudah tidak ada di berbagai negeri Jadi, untuk sahabat yang baru Berencana mulai di hari ini Setidaknya sahabat akan mendapatkan slot di bulan 4 Nah, untuk next Bagi sahabat-sahabat yang akan mengikuti program repatriasi Yang pertama yaitu sahabat pastikan Mengantongi STO terlebih dahulu Nah, sebelum mendaftar STO Sahabat lihat masa berlaku paspor Ataupun masa berlaku SPLP tersebut Masih ada berapa bulan Masih ada berapa minggu Itu nanti sahabat baru bisa menentukan Pembelian tiket Yang penting di waktu proses itu Dan sahabat dari pembelian tiket saat terbang Itu masih ada waktu tersisa Dalam artian masa dokumen tersebut masih valid Kurang 3 minggu Boleh juga, tidak ada masalah Dan tidak menjadikan sebuah hambatan Untuk sahabat berproses Tidak perlu membuat SPLP lagi Oke, itu dulu untuk sharing malam ini Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Untuk teman-teman yang mungkin Teman-temannya masih bingung Berkaitan tanya-tanya Silahkan dibantu share Dan disuruh menonton sendiri Agar Seseorang itu bisa Paham secara sendiri Dan pastinya juga Nanti akan mengikuti Info-info yang akan datang Ataupun Nantinya juga bisa Menonton video-video yang sebelumnya Oke, alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirahat Salam Dekati Sukses Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya